I don't want no smell, the smell doesn't gotta hangin' the love from me Hangin' up and listen to the side, it's gonna try, trying to follow and breathe I don't want no smell, the smell doesn't want no smell Iya, kita kembali lagi di pagi-pagi Semangat! 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 Semangat, semangat Nisa, kamu sekarang lagi ngisi book apa nih sekarang? Alhamdulillah, kemarin baru syuting film sih Oh, main film sekarang nih Nisa? Iya, terus soundtracknya juga aku yang ngisi lagi Jadi tetap nyanyi, tetap main nyanyi Apa film apa? Acting dan nyanyi Yang terakhir, yang akan tayang Sebentar lagi tuh film Menara Stasiun Cawang Itu kayak horror gitu Oh, film horror gitu Nisa berperan di situ sebagai Stasiun Cawang Stasiun Gedungnya doang gede Iya, sama yang terakhir ada komedi drama sih gitu Kita nantikan deh ntar kapan Jadi berarti lebih fokus ke acting daripada nyanyi sekarang? Iya, sebenarnya lagi ke acting ya Cuman karena emang pengen nyanyi Jadi yaudah soundtracknya itu yang aku nyanyi Sekalian ya, actingnya dapet Tetap gak bisa lepas Kalau udah jadi penyanyi, kan seperti saya juga sebagai penyanyi Aliran instrumen versi karaoke Oke Yang saya nih, siapin album terbaru saya juga Saya udah keluarin sekitar 4 album 4 album, tapi yang beli saudaranya sendiri semua ya Iya, iyalah Udah dengar kan, pengantri kan? Udah, udah Udah CD kosongnya udah CD kosong? Jadi kita download sendiri Dan juga pas download juga kosong juga Kosong juga Instrumen versi karaoke Oke Kita mau kasih tau Anissa Di segmen ini ada yang bikin kita syok Syok dan terkejut Bikin kita dan terkejut Oh my god Nah, barusan disebut Barusan disebut Itu dia Itu dia segmennya Oh my god Coba, coba, coba Segmen apa Anissa? Oh my god Ini ada tayangan tentang Binatang babi Bukan, bukan Itu baby Ini apa sih? Baby jenius? Baby, baby Oh bayi Bayi jenius Baby Bayi, bayi jenius Ada bayi yang jenius? Jenius ada tayangan Ini oh my god banget nih kayaknya Iya, pasti kalau udah jenius Pasti out of the box banget Betul, di atasnya pinter berarti Di atasnya pinter Jenius kan Oke, coba kita lihat tayangannya Seperti apa jeniusnya baby-baby ini Oh my god Oh my god Bisa banget Bisa mikirin Iya, bisa mikirin gitu Gimana caranya dia turun Iya Gedenya jadi arsitek nih kayaknya Iya, kalau nggak tuh lang bantal Bisa bangkal Bisa bangkal Bisa bangkal Bisa bangkal, bisa diubah Ini ada yang tayangan yang mungkin bisa bikin kita siok juga Apa itu? Yaitu bagaimana caranya bikin fondasi rumah yang unik Setahu saya mah fondasi rumah ya udah Dikasih Fondasi gitu doang Cakak ayam Batu kali Batu kali Tiang-tiangnya udah Coba kita lihat fondasi rumah yang unik itu seperti apa yang bikin kita agak-agak siok dan penisirin ya Bisa bangkal ada-ada mau membenamkan fondasi membenamkan fondasi ke dalam tangan melakukan gerakan-gerakan karistalsik yang bikin kita tercengang itu antara menghemat biayanya atau gak ada alatnya musuhnya tuh dibikin gerakan kayak dulu Anissa sama temen-temen lebih keren lagi kalau misalnya gaya Anissa yang gini-gini kagak nyelepnya ini fondasinya gitu benar-benar menggetar-getar wah biasa bikin fondasi lucu banget ya oke itu dia tadi ya itu fondasi yang unik lumayan oh my god kan ya lumayan ya ini mungkin bisa bikin terkejut juga jadi nanti Anissa kasih tau sama mama ya ma kalau bikin rumah nanti fondasinya kayak gitu ya ma pernah nyobain makan di ketinggian yang uh tinggi banget gak ngapain ngapain makan mah di meja makan aja meja makan aja ngapain pakai tinggi-tinggi buat apa saya enggak tahu ketinggian kamu berani gak mau ketinggian oh berani sih berani sih coba mungkin kalau yang ini bisa berani juga ini adalah cara makan yang unik yaitu di ketinggian 49 meter wow itu sih tinggi banget tinggi banget itu ini designer in the sky sudah ada di 40 negara sensasi yang bisa kita rasakan adalah selama 1 jam penuh kita akan diikat ke sebuah rangka besi yang memiliki 22 kursi wow buat bangannya pas banget ya aduh gak berani di atas rangka itu ada kanopi yang ujungnya terhubung dengan sebuah tali derek yang kemudian akan mengangkat tubuh melayang-layang di udara tapi gak usah khawatir itu safety-nya sudah sangat luar biasa udah ada pengamannya juga jadi merasakan bagaimana kita makan malam diner di ketinggian 49 meter ya ampun terus sudah ada chef-nya disitu yang membagikan makanan gila ya gila sujud bang Andrei bang Andrei emang takut ketinggian iya tapi gak nak semua kan paling ngeri makanya kenapa setnya pagi-pagi dirubah karena bang Andrei takut ketinggian tadinya kan bangku kita tinggi ya iya kan turun sekarang lebih kayak Pak Ud sebenarnya aku lebih takut ketinggian bukan ketinggian masalah ini aku takut ketinggian hati ketinggian hati ketinggian hati itu kan gak boleh itu aku takut aku gak mau tapi berarti ini gak masalah dong ini masalah juga sih kita akan lihat ini ada foto-foto tentang Crazy Hair Day Crazy Hair Day disini udah pernah ada udah dilakukan pernah pernah dilakukan disini oh iya di sekolah anak saya pernah dibikin ah Crazy Hair Day iya jadi anak-anak tuh rambutnya dibikin mohawk dicat-cat gitu wah ternyek keren tapi gak tau kalau Crazy Hair Day yang ini coba kita lihat foto-fotanya ya Crazy Hair Day nah dibikin lapangan bola dicat hijau ini sih crazy sekali seolah-olah rumput ya disitu ya rambutnya wah gimana lagi coba kita lihat wah donat cup-cacke 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 iya udah cuman eh pengen dimanggap kapan-kapan kita bikin Crazy Hair Day dong ayo pagi-pagi kan Pak Cey seneng banget jadinya ah bener-bener Pak Cey keren juga tuh Pak Cey emang gampang kalau mau Crazy Hair Day tinggal taroin aja nih titik-titik disini ini kayak pegangan bowling ini kayak pegangan bowling ya ampun gitu liat wow maksudnya apaan tau tuh rambut pelangi-pelangi iya langkah indah lucu-lucu ini lucu banget deh waduh ombak ombak lucu banget ombak ya tapi kalau kata ada kok bahan-bahan yang aman buat rambut dan setelah dicuci gampang hilangnya iya kan ini nanti saya saranin deh ke guru-guru sekolah aku tau yang kayak crayon ini keren banget oh iya iya ada crayon itu juga ya ampun ini kayak pohon kayak pohon oh iya kayak pohon jadinya meret tuh kusian liat-liatnya meret gak ya itu Nisha ini kan pagi-pagi ini kan belum ada gaya ya kalau lagi buka acara gitu kamu bisa gak kajarin koreografinya dikit aja untuk buka acara pagi-pagi gitu pagi-pagi coba gimana ya bingung pagi-pagi semangat deh gitu cuman cuman aku lagi suka tadi yang tadi tadi bagus dong lupa saya lupa musik-musik kan berdua kan mau ngadainnya jadi pertama gini pagi-pagi 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 jadi kiri-kanan gitu jadi kamu di kanan-kiri kamu di tengah berarti ya iya kayak ngambil gitu pagi-pagi 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 apa terakhir ya semangat 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 1,2,3,4 pagi-pagi pagi-pagi semangat pagi-pagi pagi-pagi semangat semangat kalau begini tuh jadi saya kepikiran saya pengen bikin sesuatu deh bikin apa kira-kira saya pengen bikin tas tapi dari sayur pikirannya iya karena tadi aku udah goyang pagi-pagi gitu jadi aku semangat semangat buat tas kulit yang berasal dari bahan limbah dan ampas sayuran serta buah inspirasinya dari melihat bahan limbah organik makanan yang berserakan meskipun dari bahan limbah tapi tas ini punya kualitas yang baik dan tas ini juga gak kelihatan kalau terbuat dari bahan limbah nah kayak begitu tadi keren banget ya keren banget ya seneng banget loh Anissa datang kesini udah ngajarin kita gaya tadi ya sukses buat Anissa sukses buat filmnya ya thank you sukses juga buat pagi-pagi netv kita tunggu proyek dari Anissa ya untuk kembali lagi kesini ceritanya nanti abis ini ada tips oi-oi ya tips oi-oi tapi sebelum kita ada yang mau lewat dulu iklan coba gaya tadi dulu jangan lupa oke langsung iklan nanti ya jangan ikutnya ini lagi ya oke sahabat pagi jangan kemana-mana ya tetap disini ya pagi-pagi pagi-pagi semangat